Pemirsa kasus dugaan malapraktik kembali terjadi kali ini menimpa seorang ibu di Medan Sumatera Utara. Ya, pasca melahirkan anaknya secara sesar di rumah sakit Sufina Aziz, korban mengalami kelumpuhan dari pinggang hingga kakinya. Derita Ana yang lumpuh berawal saat akan menjalani operasi sesar. Ia disuntik bius banyak dua kali di bagian pinggang dan punggung. Kemudian setelah menjalani operasi sesar tersebut, Ana berhasil melahirkan bayi perempuan. Namun pasca melahirkan, di jala kelumpuhan mulai terasa setelah sehari keluar dari rumah sakit. Ana merasakan tubuhnya meriang dan lemas, bagian pinggang hingga ke bawah tubuhnya tidak dapat digerakan. Saya di rumah nggak ada orang, saya di rumah cuma bertiga, berempat sama anak saya yang baru lahir. Jadi kalau saya pergi kerja, siapa yang ngurus anak saya di rumah? Siapa yang ngurus istri saya yang lagi nggak bisa apa-apa di rumah? Pihak keluarga protes dan meminta pertanggung jawaban dokter maupun rumah sakit. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan padahal mereka hanya minta agar kondisi korban dipulihkan kembali. Karena tidak ditanggapi, korban digendong suaminya melapor dugaan malpraktik tersebut ke Polresta Medan. Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Mohamad Yaris Marzuki, membinarkan adanya laporan dugaan malpraktik tersebut. Dia menyatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kasus tersebut. Kita berima pengaduannya, setelah itu kita rekomendasi yang bersangkutan ke pihak IDI, IDI Kota Medan. Dari IDI, biasanya nanti dia akan memberikan surat kepada kita tentang rekomendasi terjadi atau tidak pelanggaran di sana. Kini Ana hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya dan menunggu hasil penyidikan kepolisian. Dari Medan Sumatera Utara, MH Rizal, Metro TV